Halo Youtube, disini dengan saya SketchUp Tutorial pada video kali ini saya akan menjelaskan step by step cara rendering eksterior dengan Furet SketchUp pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mudahnya, cara lebih simpelnya mendapatkan hasil rendering yang lumayan realistik, namun hanya dengan menggunakan settingan yang cukup simpel dengan mungkin budget laptop juga artinya dengan spek komputer yang tidak terlalu tinggi langsung saja untuk mendapatkan rendering yang cukup realistik tidak bisa hanya mengandalkan settingan semata jadi untuk mendapatkan rendering yang realistik itu kita membutuhkan seperti modeling yang detail modeling yang cukup real, yang skalanya jelas tekstur yang lumayan bagus, yang cukup detail view angle yang menarik, bisa kita lihat referensi pencahayaan yang bagus, juga bisa kita lihat untuk referensi dan untuk settingan kita bisa minimal saja maksudnya, hanya dengan settingan default sendiri pun bisa cukup realistik jika faktor-faktor yang lain yang pendukungnya itu cukup realistik maksudnya cukup mendukung disini kita sudah mempunyai satu modeling rumah tinggal tipe 30 ini kita akan menjadikan contoh model exterior pada kesempatan kali ini disini modelnya cukup detail ya artinya groupingnya cukup detail terus skalanya juga oke ini ada detail-detail yang kecil pun ada kayak pagar ini, ada rodanya nah disini kita akan pertama kali mengambil view angle yang bagus view angle yang bagus untuk pada kesempatan kali kita akan mengambil view frontal seperti ini klik position camera klik satu titik misalnya satu titik referensi di drag ke arah bangunannya lalu lepas nah disini ketinggian mata kita buat 1,5 meter karena tinggi mata manusia ya 1,5 atau 1,2 biar lebih lebih menarik lalu kita zoom out klik view animation add scene jadi sudah terkunci kalau kita melanjutkan ke proses lain kalau mau kembali ke view tinggal klik ke scene satunya lalu kita langsung ke material di material ini kita simple-simple saja mulai dari vegetation vegetation kemudian klik copy lalu apply di area yang menggunakan input yang matanya untuk klik kontrol A head Oke lalu kita buk kita butuh aspal ya aspal yang klik kontrol A apply bisa edit untuk lebih gelap lagi aspalnya di set di hls di edit hls terus di hidratnya parameter ya Oke kita sekarang butuh kongkrik kongkrik Hai konkret kita kita add yang lainnya yang dari yang dari yang dari library ini kita belum setting yang kita masih add material standar Sketchup untuk texturing ini edit terus cari ini aja oke baik ke semua bidang yang menggunakan kongkrik hai 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 bagian dalam tidak tidak usah dulu ya karena kita hanya akan merender bagian eksterial luarnya saja lu kita butuh besi untuk untuk pagar untuk pagar dan untuk material yang lain yang menggunakan material besi hai 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 kita butuh-butuh put kayu untuk nih di bagian pintu kamu fase ini Hai tambah di library ini create material klik Hai eh plus material put Hai kita pilih eh cocok ya Hai nih kita coba oke ke kanan untuk texturing textual posisi Oke Oops Salah lagi Oke Ini yang Cepetian juga Oke Oke Sekarang kita butuh fencing Fencing itu untuk ini, untuk bagar Jadi kayak ada kawat ayam Kawat ayam kayak Jaring-jaring gitu Gak usah create material Karena di materialize kecap pun udah ada Fencing Fencing Diamond Fencing Mask Apply Oke Bagus ya Sama Bagian yang Tidak menggunakan material Sebaiknya Menggunakan Misalnya cap putih kan Sebaiknya menggunakan warna abu Create material HLS Create material yang warnanya Agak abu ya Oke Kayak dinding ini Oke Untuk material dasar sudah selesai Bisa kita Bisa kita Bisa kita Setting materialnya Di material editor ini Sedikit saja Hanya ada 7 jenis material Kita buka View material editor Aspal pertama ya Preview Ini gak perlu di edit pun gak masalah Tapi biasanya Untuk menimbulkan kesan realistik Sedikit realistik Walaupun hanya Menggunakan Komputer sedang Maksudnya untuk Tidak Memberatkan render ya Ini caranya Klik di Diffuse Ini kita copy Ctrl R Klik kanan copy Oke Debump ini Kita kasih 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 Apa Bitmap Bitmap ini Dari copy Kopion teksture Dari Klik kanan Paste Oke Ini 0,2 Oke Ini Di preview Tidak gitu kelihatan ya Tapi pas Pas dirender Pas dirender Dia nampak Terus Yang mudah-mudahan Fencing Oh bukan Grass Grass Juga sama Cara yang sama Diffuse Ctrl A Copy Oke Bump 4,3 Kan boleh Bitmap Paste Speed Revue Terus 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 Ini sama juga Concrete Refuse Ctrl A Copy Dump M Headmark AC Ok Ini buat No Konami 3 juga Nongkromatik keуль 4,3 hai 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 catnya catnya enggak usah dia papain enggak apa-apa tapi kalau mau dibuat banknya pakai library misalnya library dinding pun boleh tapi ini enggak usah Terus kayu Boots Hai butuh sini kita klik layar fashion Hai ke sini 0,7 0,85 subtif 16 ini cukup realistik tapi tetap ringan Hai terus Hai tidak masuk ke nih si untuk atap sama bagarnya Hai sama juga dengan 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 ukayu tadi ya klik klik kanan di material klik layar reflection 0,7 0,85 Hai beres tuh ini biar dia lebih kilat untuk 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 menambah kesan metalnya Hai di di reflection di efeksi next M kita ubah di paralel ini M terkasih part of oke oke Hai nanti saya bisa ubah kita 0,7 lebih lebih kilat ya lebih kilat Hai terus fencing nanti fencing ini agak-agak apa cekinnya Hai agak triki Hai soal sungguhnya Hai bisa-bisa karena dia sudah PNG ya tapi kalau enggak bisa pun nanti kita bisa set Hai di transparansi ya total susah ya eh kopi Hai kini transparansi Hai ini teks invert peteks invert Hai tekstur map ini tadi yang kita yang kita copy ini kasih oke terus invert Hai Hai ke-2 di film sudah langsung jadi tuh Hai ke-2 material sudah Hai review sudah material file-nya sudah juga texturing sudah sekarang kita bisa ke kita bisa ke settingan ini settingan settingan biasa saja gak usah detail soalnya kita menggunakan komputer yang ringan kita coba ubah light case 1200 dmc sampelnya buat 0,001 ini biar lebih tajam terus output output ini kita sesuaikan get view aspect biar dia sama dengan windows sketchup kita kalau kita kunci l aspek rasio 1200 kita enter oke vfb channel alpha oke ini gak usah kita edit pironman juga sama ini kita menggunakan default ini menggunakan saya matahari oke ini biar menambah kesan realistik kita membutuhkan bayangan lingkungan sekitar misalnya pohon dan ya pohon lah sama langit kita menggunakan default bisa menggunakan png tris png tris ini kita bisa google ya pokoknya yang bagus lah dia biar ekstensinya png kita drag kita drag kita drag kita drag oke ini tiga pun dia udah cukup ini udah cukup kita harus export dulu biar dia mengubah ekstensinya dari dari email reference ke menjadi objek nah export lalu kembali ke grup klik kanan export klik kanan make group klik kanan export export klik kanan make group cara melihatnya udah udah ke objek ya di material editor kita pen bucket kita sketchup udah udah tetra dia di bagian home misalnya kita klik home yaudah ada ini tiga nah ini kita scatter scatter aja kita tebarkan kita tebarkan ke ke depan untuk menambah pesan kalau di lingkungan ini ada pohon banyak pohon gitu rimbun jadi kesannya dia realistik enggak enggak dia enggak dia bayangan itu tidak tidak flat tidak tidak hanya lurus gitu matahari jadi ada kesan kesan realistik kesan lingkungan yang real oke bisa kita tes ini dengan shadow editor coba show shadow show shadow kekurang kurang dekat bisa buat lebih dekat kita termisari ini termisari kita bisa edit ini ada tanggalnya ini ada bu apa januari januari ada bulannya juga ada jam ada bulannya kembali ke scene satu ini sudah sudah bisa dirender ya sudah bisa dirender masuk scene nya kita sip jangan lupa di sip ctrl s ini coba kita render hit render oke sudah sudah kelihatan ya cahaya pun sudah bagus cuma pohonnya kurang sih kurang pohonnya lanjutkan coba lebih besar oke bisa kita tambah aksesori kayak mobil yang ada kesan skalanya mobil oke 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 lebih bagus ini sudah bisa kita render dengan setting menu oke ini sudah selesai render sudah cukup realistik ini bayangan pohonnya kalau kurang bisa ditambah tambah lagi di model skece bisa ditambah kalau kurang realistik ya render ini biar kita save dulu ini ada RGB sama alpha ya mau langsung di save atau di edit edit bisa juga di kalau correction bisa diterangi di gelap kita edit klik save image signal klik tipe tijapuluh save di tiff kaya kita bisa save di tiff atau png pun juga boleh serang-serang kawan-kawannya kita save kita bisa pindah ke Photoshop untuk post-post oke ini sudah kita Photoshop kita kita masukkan yang tadi oke buat 302 ini bisa kita edit ya ini bisa kita kita simpah kita di layarnya kita buat dupli kbcon ini pengennya gunanya untuk seleksi langit jadi langitnya bisa kita ubah di Photoshop seleksi bangunannya ada bangunannya terus ctrl J nanti langsung terus kita ubah framenya rasanya ini terlalu sempit ya kita ubah crop tool kita naikkan naikkan sedikit oke 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 kita bisa masukkan langit pohon ini pohon backgroundnya saya masukkan png-png yang ini ya jadi next tool png kita sudah ada langit pohon langit semua orang satu sepeda hai 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 ini kita drag langitnya ya, select tools ke langitnya drag oke kan di pengaturan layer, kita pindah dia ke belakang bangunan kita oke bisa berarti layernya tipe layernya, jadi misalnya screen screen boleh oke terus ini kita mau pakai yang langit yang belakang ini yang bawaan, bagus juga soalnya kita select, kita ctrl J lagi terus select tool kita naik drag ke atas ctrl enter nah, lebih bagus ya lebih, lebih biar listrik lebih sedikit lebih listrik terus, masa ini pohon-pohonnya drag semua drag pohonnya hmm drag pohonnya selera dan drag pohonnya dan drag pohonnya dan drag pohonnya dan drag pohonnya kalau kalian belum memiliki pengetahuan dasar Photoshop bisa dice ya sebelumnya tip strip Photoshop atau Photoshop untuk untuk postwork untuk untuk rendering untuk 3D dan mulai ini kita gampas saja drag-drag saja drag-drag scale-drag scale-drag scale scale-drag scale scale-drag scale ctrl J untuk copy drag scale lagi ini ini bisa kita pindah ke belakang kita atur coci drag untuk bagian depan kita pindah ke ke depannya ini untuk untuk pohon di halaman rumahnya di halaman rumahnya ini bisa kita potong select tools delete untuk membuat efek bayangan bisa kita ctrl J kita pilih layernya kita pindah ke belakang oke layer yang belakang ya yang depan yang belakang kita potong tidak perlu juga select kita klik ctrl U u gitu buat dia gelap gelap seperti itu bayangan pada umumnya terus filter blue motion blur motion blur motion blur motion blur motion blur tinggal yang rata oke apa Siti dibuat dibuat tunda oke kita lebih lebih fokus ke kebangunannya kita tanaman pohon-pohon ini kita buat lebih lepas ini lebih rendah ya oke oke terus terakhir kita tambah ini sedikit lebih rendah oke tambah ini naik sepedanya tambah ini naik sepedanya kita tambah sini oke oke scale tahan shift untuk scale yang gak pelari ya jadi tetap proporsi ini tambah ini dengan sepeda ini ini yang lebih jika dia pasti yang lebih rendah oke sudah oke ya kalau mau tambah lagi pun bisa nih ini bisa tambah tambah apa ya seserih burung ya itu tambahnya burung-burung oke ini 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 bisa juga di edit untuk color 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 untuk rendernya ctrl u untuk saturation u kita agak redupkan sedikit oke nah jadi selesai ya untuk kawan-kawan yang merasa tutorial terlalu cepat bisa di di diperlambat atau dibuat slow ya 0,75 gitu kecepatan YouTube-nya atau bisa di post itu mungkin bisa di download scene-nya ya ada saya nanti saya kasih link cek di deskripsi sekianlah tutorialnya saya terima kasih sudah menonton jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar bisa juga untuk kritik bisa juga untuk saran untuk video selanjutnya like jika suka mungkin subscribe untuk jika ingin melihat video-video seperti ini lagi terima kasih sudah menonton selamat malam